Halo semua, sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Kanterin beli obat? Maklum, aku aslinnya wong Solo. Gak hafal jalan-jalan di Surabaya. Gak apa-apa lah. Lagian kan kamu butuh cari obat alternatif pesenan mamamu untuk kaki beliau yang lagi sakit, ya kan? Lama-lama repot juga mamaku. Mulai minta ini, itu. Kalau sakit, ya ke dokter aja. Tuh, ngapain coba cari obat alternatif kayak gini? Udah jauh, susah lagi cari alamatnya. Nah, WA bunyi-bunyi terus. Pasti mamaku. Tuh, bener kan? Heee, sekarang minta aku pulang Solo. Oda hal, dua bulan kemarin baru balik sana. Sudah, percaya aku. Wesh, yuk balik aja ntar. Transport kalau perlu, aku bayarin. Gak apa-apa. Heee, tumben Rizki. Sampai mau bayarin transport. Heee, heee, apa itu? Apa itu? Mas, tolong. Tolong, tolong saya. Hah? Hantu atau orang ini? Kayaknya orang. Coba, Riz. Kita bantuin aja. Tolong, tolong anak saya, mas. Mobil saya tadi terpleset, nabrak pohon. Anak saya masih di mobil. Saya mohon, mas. Eh, iya, bu. Eee, di mana mobilnya? Di sana. Ayo, di. Kita ke sana. Cepat. Itu, itu mobilnya. Tolong, tolong buda di mana? Aduh. Huh, macet di muncul. Auuuuh. Hah, raya anakku. Rizki, pinggir. Dek, kamu menjauh ya. Auuuuh. Ayo, adik. Sini, adik. Keluar sama kakak. Huh, puji Tuhan. Kita tepat waktu. Hih. Eh? Rizki? Kamu kenapa? Kok, dream aja sih? Bu, ibu. Ibu. Ibu sudah selamat. Saya akan mengantarnya ke keluarga. Sekarang, ibu bisa beristirahat dengan tenang ya. Eh, Rizki. Om, maksudnya apa sih? Terima kasih banyak ya mas, atas pertolongannya. Bunda sayang Raya. Maafkan bunda ya nak. Bunda tidak usah menemani Raya sampai besar. Bunda, bunda kemana? Bunda, bunda kemana? Bunda, bunda kemana? Bunda, bunda. Bunda. Di saat itu pun kami tersadar Bahwa kasih seorang ibu begitu besar Mampu menembus segala batasan Demi keselamatan dan kebahagiaan buah hati Dik, kamu balik duluan aja Kamu masih ada yang perlu diuruskan Di sini, biar aku aja yang urus Ya weh seris, terima kasih ya Aku duluan Ketika kita beranjak dewasa Kita mulai berkutat dengan berbagai pekerjaan Dan mengejar berbagai impian muda kita Kita pun sering melupakan Akan seseorang yang dari dulu Senantiasa di sisi kita Mengorbankan waktu dan tenaganya Mempersiapkan kita mencapai mimpi dan cita-cita Yaitu, ibu kita tersayang Di usia senja seorang ibu Kehadiran kita anak-anaknya Adalah suatu kebahagiaan tersendiri Bagi mereka Mama Aku pulang Ini aku, Andi Loh, Andi Kok kamu tiba-tiba pulang? Ada apa? Aduh, pakeku Sudah, Ma Mama duduk aja Ini Aku kan sudah dapat obat verbalnya Sini, biar aku obatin, Ma Semoga manjur ya obatnya Oke, Mas Semua keterangan sudah lengkap Masnya sekarang bisa balik Dan jangan lupa istirahat ya Sudah pastilah aku akan tengok ibu Sudah lama juga aku tidak bertemu Bawakan bunga-bunga ini Pasti ibu suka Ibuku adalah sosok paling penyayang dan penyabar Yang selalu berhemat untuk dirinya sendiri Agar bisa memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan putra-putrinya Assalamualaikum ibu Ini aku Rizky datang Hehehe Ibu Istirahat dengan tenang ya Di usia senja Dimana ibuku seharusnya Istirahat menikmati hari tua Ibu masih harus berjuang Mengawangkan ke stadium 4 Dan akhirnya harus mengakhiri perjuangannya Terima kasih banyak ibu Atas semua yang telah kau berikan padaku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih.